Hai sudah mateng ya temen-temen saatnya kita mencoba ini jadinya mie-mienya jadi kuah nyemak karena kuahnya diresap sama mie rasanya pasti lebih enak selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Wayang ini di video kali ini saya tidak masak bikin resep ya teman-teman tapi saya mau mencoba ini makanan ini dari Indonesia ya teman-teman kalian pasti tahu namanya cilok pak dan in bakso aci ya boci ini rasa korean spicy dan dari segi ininya kemudian aja udah ini ya temen-temen kabarnya aja udah pengen banget gitu makan apalagi di Taiwan pas lagi musim dingin jadi maunya makan yang ada kuahnya terus pedes-pedes asam gitu ya asam pedes asing gitu enak kita mau coba dan saya mau tambahkan mie instan ya di dalamnya tuh ada boci kemudian ada enggak tahu ini apa namanya boci sama apa ya ada sumai-sumai kering gitu ya teman-teman kemudian disini ada bubuk cari dan disini ada bubuk korean spicy ya nanti ini nambahnya nyampurnya nanti kalau udah mau dia udah matang kita rebus dengan api kecil disini sih direbus dengan api kecil kurang lebih 15 menit ya temen-temen karena ciloknya itu agak lama yang rebusnya jadi kita tunggu dulu kita tubuh mata jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel wahyu family juga kalian suka dengan video-video saya di like comment share dan subscribe ya temen-temen dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi sebelah saya upload video terbaru sepertinya udah manteng ya temen-temen saya mau tambahkan ini kemudian ini bumbu spasi koreanya ya dan disini ada tabik kalau ini pasti pasti sepertinya sepertinya ya temen-temen sudah mateng ya teman-teman saatnya kita mencoba ini jadinya mie-minya jadi kuah nyemak karena kuahnya diresap sama mie rasanya pasti lebih enak dan tambahkan jeruk nipis ya teman-teman Hai asmen memang panik banget kong jeruk nipis minum dulu ya temen-temen minumnya pakai yakku berdoa dulu sebelum kita ambang penasaran sama ciloknya ya kita minum kuahnya dulu ya teman-teman ini apa ini rasanya penyal-penyal terus ada ininya juga lagi penyajiannya begini ya tapi enggak terlalu pedes loh biasa gitu pedesnya ini saya tambahkan mie instan ya teman-teman karena kalau boci aja itu porsinya kecil enggak minyak kalau siang hari lumayan meskipun enggak ada rasa koreanya tulisannya kan Korean spicy juga enggak terlalu kayak masakan korea ya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati habis makan panas minumnya kopi panas ya ini bisa meredakan rasa padas di mie kuahnya ini ya karena biasanya satu porsi gini tuh kadang kurang kenyang ya jadi saya tambahkan mie satu bungkus mie instan dan enggak habis ternyata menurut saya ini rasanya lumayan lumayan enak ya karena enggak kayak di dunia kita langsung bisa beli bakso aci langsung dari penjualnya gitu ya teman-teman kalau ini kan udah dibekukan ya udah ada bahan pengawetnya jadi ya lumayan lah kalau buat kita-kita yang ada di yang sedang berada di luar negeri ya bisa menikmati masakan kuliner Indonesia itu udah udah sesuatu banget udah seneng banget gitu loh bisa mengobati rasa kangen kita sama masakan khas Indonesia ya mau bagaimanapun juga kita kan orang Indonesia jadi harus cinta produk Indonesia silahkan mencoba ya ini saya belinya online juga langsung dari Indonesia ya kalau disini beli di Taiwan disini mahal loh teman-teman satu bunga seratus berapa itu ya seratus 70 kalau langsung dari Indonesia murah dan kemarin aku belinya sebanyak terus aku kasih ke teman saya gitu jadi dibagi-bagian selamat mencoba terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh